Kita mulai ya Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi Bapak Ibu Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa Berkumpul lagi Menerima materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendi Assalamualaikum pada materi ini akan membahas Tentang cara pembuatan dan penanaman sayuran Nanti dua jam ke depan Pak Pendi selaku materi akan menyampaikan materinya Selamat pagi dan selaku bergabung Pak Kades Komurudin yang Alhamdulillah Selalu setia mengikuti materi yang disampaikan oleh Pak Pendi Selamat pagi juga Bunda Ice Selaku Pala CSR kita Terima kasih banget Cong Selamat pagi Pak Lurah Pak Pendi Selamat pagi Bunda Iya ibu-ibu sekalian Bapak-bapak Selamat pagi juga Selamat pagi juga Selamat pagi juga Bapak Ibu Para simpul Kampung Rancang Kebo Yang 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 Pada Pak Pendi Oleh itu kita langsung saja mungkin Pak Pendi Untuk memulai materi pada pagi hari ini Pada Pak Pendi kami persilakan Baik Terima kasih Mas Asrori atau Bang Asrori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bunda Ije dari Sinar Maslen Pak Gadis dan yang saya banggakan Pak Lurah Desa Mekarjaya Ibu Bapak Ketua RT, Ketua RW dan juga peserta pelatihan secara webinar tentang Kampung Tangguh yang ada di Kampung Rancang Kebo Pada hari kedua ini kita akan masuk pada sesi bagaimana kita bercocok tanam Kemarin kita berbicara tentang pemanfaatan sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga Sekarang kita beralih bagaimana cara memilih bibit Bagaimana cara menyemai benih Dan bagaimana cara menanam Terutama menanam sayuran Dan terakhir adalah Kita akan membuat kukuk organik cair Berbahan dasar yang ada di lingkungan kita masing-masing Nah barangkali itulah materi yang akan kita Ikuti selama dua jam ke depan Baik Ibu dan Bapak Kehadiran saya di sini Tidak bermaksud untuk menggurui Karena memang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Khususnya Kampung Rancang Kebo Adalah Seorang petani Dan sudah biasa bercocok tanam Tetapi pada kesempatan ini Kita belajar bersama Untuk meningkatkan bagaimana produk pertanian kita lebih bagus Nah baiklah Ibu dan Bapak Kita mulai pada sesi yang pertama Bagaimana kita memilih bibit atau memilih benih Nah pada kesempatan ini Saya ingin mengajak kepada Ibu-Ibu terutama Bahwa dalam rangka memulai bercocok tanam Kita akan memanfaatkan apa yang kita miliki di rumah masing-masing Terutama adalah limbah yang ada di capur kita Kemarin kita sudah praktek bagaimana cara Kita membuat penyubur tanaman dari air lerik Dari kulit bawang yang biasa kita buang Nah sekarang kita beralih Tentang benih yang akan kita siapkan Nah salah satu contoh yang saya pegang hari ini adalah Tomat dan tomat ini adalah bahan yang ibu-ibu gunakan setiap hari Kalau mau menyambal, membuat sambal, membuat sayur dan tomat ini tidak lepas Nah ke depan kita ingin bahwa setiap kita mau membuat sambal, membuat sayur Kita bisa mengambil tomat ini di pohon sendiri Nah karena kalau tomat kita ambil dari pohon sendiri Ini sudah terjamin Karena kita ke depan ingin membuat tanaman itu yang organik Artinya minim sekali bahan-bahan yang menggunakan zat kimia sintetik Jadi kita upayakan tanaman kita harus yang terbit dari pesticida sintetik Nah baiklah Langkah yang pertama adalah Kita akan Ini salah satu contoh saja Jadi boleh capek Boleh tomat Atau benih apapun Saya ambil contoh adalah Ini tomat Bagaimana cara memilih benih tomat Atau cabai Atau buah apapun seperti pepaya Jadi Buah ini akan kita bagi tiga Nah Ini kita buang Ujung Yang satu Dan Ujung bawahnya kita juga buang Nah kedua ini Walaupun ada bijinya Tidak kita gunakan Karena ini Memiliki kualitas yang kurang baik Jadi yang kita gunakan adalah Dagingnya yang tengah Nah betul kan Ikan juga yang enak tengahnya Enaknya Biasa untuk kucing Ekornya untuk kucing Tapi tengahnya biasa kita makan Nah begitu juga Biji tomat ini Atau cabai Atau pepaya Nah setelah itu Kita belah Akan terlihat Bijinya Nah ini Bijinya Ya Nah Jadi biji-biji inilah yang akan kita ambil Untuk dibuat pipit Nah Setelah kita ambil benih Atau biji tomat tersebut Lalu kita cuci Ya Ini Supaya cepat Kita cuci Lebih baik kita cucinya di saringan Nah Sambil di air mengalir Kita Gesek-gesek Nanti daging tomatnya ini Akan Akan turun Bersama dengan Buangan airnya Nah biji inilah Yang sudah bersih Yang akan kita gunakan Menjadi Bibit Atau benih Tomat Ya Nah Karena ini tomatnya masih segar Masih basah Biji tomat ini perlu kita jemur Kenapa harus dijemur? Karena kalau kita langsung tanam Kemedia tanam Dikhuatirkan mengandung Bakteri Ataupun jamur Jadi Jamur yang ada pada benih Tomat ini Harus dibunuh melalui penyinaran sinar matahari Tetapi Tetapi Ketika kita Menjemur Biji ini Jangan terlalu kering Ya Jadi harus Ada kadar air Yang tersimpan Di Biji Tomat tersebut Ya Kalau ini Kita mengambil Biji Dari Tomat langsung Ya Nah bagaimana Kalau kita Mengambil Atau membeli Benih dari toko Nah ini contohnya seperti ini Ini ada benih Timun Ya Nah Kalau lah memang kita Mau Menanam Memilih Biji yang Kita beli di toko Mungkin lebih baik Karena Benih yang jual di toko itu Produk pabrikan Karena ini hasil seleksi Baik tanamannya Proses pembuatan benihnya Ini sudah memiliki standar Ya Kadar airnya Sudah sesuai Nah Namun Ketika kita Membeli benih Dari toko Tolong diperhatikan Nah ini Ya Di sini Ada Tertera Keterangan Ya Jadi keterangannya itu Yang pertama Expire-nya Atau kadar luarsanya Itu terpenting Ya Nah Jadi Di sini tertulis Expire-nya itu Agustus Tahun 2020 So Berarti Ini masih Satu Tahun ke depan Berarti Benih ini Ini cukup Baik Dan kita Lihat di sini Daya tumbuhnya Di sini Tertulis 99% Ya Jadi Benih Yang kita beli Di toko Pertanian ini Sudah Melalui seleksi Baik itu Tanamannya Juga Proses Apa namanya Proses Pembenihannya Nah ini Ya Nah Ibu dan Bapak Dua Dua Biji ini Berbeda Keadaannya Lihat Kalau ini Adalah Benih Yang masih Grace Artinya Kita Ambil Dari Dan Tomat Yang kita Ambil Atau beli Atau kita Petik Dari tanaman Kita Berarti ini Masih Pres Banget Ya Kalau ini Benih Yang sudah Tersimpan Mungkin Sudah Beberapa Bulan Di Kemasan Ini Nah Perlakuannya Harus Berbeda Ketika Kita Mau Menyemai Kalau Biji Tomat Ini Karena Dari Buah Yang Masih Pres Kita Keringkan Setelah Agak Kering Kita Langsung Taburkan Kemijak Tanam Pembenihan Tetapi Berbeda Dengan Biji Timun Ini Nah Biji Timun Ini Sebaiknya Direndam Terlebih Dahulu Nah Jadi Kalau kita Membeli Benih Dari Toko Nah Tidak Langsung Kita Tanam Kemedia Kemedia Tanam Ya Atau Tanah Kita Harus Rendam Dulu Menggunakan Air Hangat Hangat Kuku Atau Suam Istilahnya Tujuannya Apa Karena Benih Ini Sudah Tersimpan Lama Kalau Istilah Dalam Pertani Ini Ini Dalam Keadaan Dormen Artinya Biji Ini Dalam Dalam Keadaan Berhenti Pertumbuhan Jadi Biji Ini Dalam Keadaan Tidur Nah Kita Rendam Itu Untuk Membangunkan Kembali Calon Tunas Jadi Benih Yang Kita Beli Di Toko Ini Harus Kita Rendam Dulu Menggunakan Air Hangat Kuku Nah Kita Rendam Kita Rendam Sambil Kita Mengecek Kita Aduk-aduk Pakai Jari Saja Gak Apa-apa Dan Kita Biarkan Selama Satu Sambil Membangunkan Calon Tunas Dan Juga Kita Akan Melihat Apabila Ada Biji Yang Terapung Selama Direndam Satu Hari Berarti Biji Itu Tidak Layak Kita Tanam Jadi Biji Yang Terapung Itu Adalah Biji Yang Kurang Baik Jadi Yang Akan Kita Tanam Itu Biji Yang Tenggelam Di Dasar Tetapi Kita Tunggu Satu Hari Dulu Kalau Dimasukkan Sebagian Masih Ada Yang Terapung Karena Air Belum Meresap Ke Semua Bagian Biji Jadi Kita Tunggu Selama Satu Hari Setelah Satu Hari Kita Periksa Apabila Masih Ada Yang Terapung Yang Terapung Itu Kita Pisahkan Tetapi Yang Terapung Itu Bukan Berarti Dia Tidak Akan Tumbuh Tetapi Kualitas Kurang Bagus Boleh Ditanam Tetapi Dipisan Tujuannya Untuk Apa Nah Maksud Begini Kalau Kita Menanam Timun Dengan Ukuran Banyak Kita Kita Dahul Dahul Yang Kualitas Satu Nah Jadi Yang Tenggelam Itu Kita Pisahkan Kita Tanam Terlebih Dahulu Apabila Bibit Kekurangan Baru Kita Tanam Yang Bijinya Tadi Terapung Walaupun Memang Kualitasnya Kurang Baik Tetapi Kalau Kita Tanam Juga Ya Nomor Dua Seperti Kualitasnya Jadi Ini Bagaimana Memperlakukan Benih Baik Yang Kita Ambil Dari Pohon Langsung Atau Kita Beli Dari Tupang Sayuran Mohon Maaf Kita Belah Kita Ambil Bijinya Dan Ini Adalah Biji Yang Kita Beli Dari Toko Jadi Perlakuannya Harus Berbeda Kalau Dari Toko Itu Harus Kita Bangunkan Dulu Calon Tunasnya Dengan Cara Direndam Menggunakan Air Hangat Hangat Puk Setelah Satu hari Kita Buang Airnya Dan Kita Siapkan Tisu Ini Tisu Kita Ambil Contoh Kita Buang Airnya Disini Saja Supaya Mudah Nah Ini Ada Yang Sudah Bukan Nah Ini 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 Benih Cabai Yang Sudah Kita Simpan Di Tisu Basah Selama Satu Malam Kalau Kita Perhatikan Satu Persatu Biji Ini Sudah Keluar Putih Putih Di Ujungnya Ini Bertanda Tunasnya Sudah Bangunkan Dan Siap Mengeluarkan Kecambah Dan Ini Kita Akan Tutup Lagi Kita Tunggu Selama Dua Malam Selama Dua Malam Dan Penutupnya Diusahakan Adalah Plastik Yang Berwarna Hitam Nah Begini Kenapa Berwarna Hitam Jadi Benih Yang Akan Tumbuh Itu Harus Dalam Keadaan Gelap Nah Jangan Sampai Ada Sinar Matahari Baik Langsung Maupun Hanya Bias Jadi Benih Ini Selama Dua Malam Dia Akan Meluarkan Kecambah Setelah Keluar Kecambah Baru Kita Memulai Menyemai Benih Baik Itu Kemedia Rokul Kemedia Busa Ataupun Kemedia Tanah Itulah Barangkali Ibu Dan Bapak Bagaimana Kita Cara Memilih Benih Karena Pembenihan Yang Baik Itu Menentukan Kualitas Buah Ataupun Sayuran Yang Ingin Kita Dapatkan Jadi Kalau Kita Menanam Sayuran Menanam Cabai Atau Menanam Apapun Mulailah Dalam Seleksi Benih Karena Awal Daripada Kita Bercocok Nanam Kenapa Sesi Hari Ini Kita Memilih Benih Lebih Dahulu Karena Benih Ini Menentukan Jadi Kalau Diibaratkan Kita Membuat Kue Benih Ini Adalah Bahan Baku Walaupun Mesin Cara Pembuatannya Gus Prosesnya Juga Bagus Kalau Bahan Bakunya Kualitasnya Jelek Ya Hasilnya Juga Tidak Memuaskan Termasuk Juga Kalau Kita Bercocok Tanam Nah Itulah Bagaimana Kita Cara Memilih Benih Tanaman Atau Benih Sayuran Baik Karena Memang Kita Sudah 20 Menit Kita Lanjutkan Sebelum Ada Yang Perlu Disampaikan Dari Rekan-rekan Dari Pesat Pelatihan Kita Lanjutkan Menyemai Benih Pada Media Tanam Media Tanam Nah Ini Buat Nah Ini Baik Ibu Dan Bapak Kita Lanjutkan Pada Sesi Bagaimana Cara Menyemai Benih Langkah Pertama Adalah Kita Harus Menyiapkan Tempat Dulu Kita Mau Menyemai Di Media Apa Apakah Di Media Tanah Apakah Kita Menyemainya Di Media Rokul Rokul Itu Semacam Busa Tapi Khusus Untuk Menyemai Tanaman Nes Diambil Contohnya Nes Nah Atau Kita Menggunakan Busa Yang Rokul Silahkan Ibu Dan Bapak Diperhatikan Ini Ada Dua Macam Yang Sebelah Sini Adalah Rokul Nah Ini Rokul Jadi Rokul Itu Semacam Busa Tetapi Berbahan Dari Lelehan Batu Sekalipun Tanaman Rokul Ini Tidak Kita Kupuk Tetapi Media Ini Sudah Mengandung Nutrisi Nah Ini Rokul Nah Karena Rokul Dipandang Cukup Mahal Saya Menggunakan Busa Bekas Sopa Nah Seperti Ini Dan Hasilnya Juga Tidak Jauh Berbeda Nah Itu Masalah Media Tanam Baik Nah Sebelum Proses Pembenihan Saya Ingin Menjelaskan Dulu Bagaimana Kita Meramu Media Tanam Khususnya Tanah Nah Ini Kita Singkirkan Dulu Supaya Kita Tahu Bagaimana Cara Membuat Media Tanam Saya Contoh Sini Tangan Bapak Yang Bundur Dijepatkan Ya Dijepatkan Dijepatkan Ya Dijepatkan Dulu Ya Baik Baik Ibu Dan Bapak Nah Disini Kalau Kita Mau Menyemai Benih Ataupun Mau Menanam Tanaman Yang Pertama Adalah Kita Menyiapkan Media Tanam Terlebih Dahulu Media Tanam Yang Ideal Itu Yang Seperti Apa Nah Minimal Media Tanam Itu Memiliki Fungsi Sudah Disinggung Sedikit Jadi Fungsi Media Tanam Itu Yang Pertama Adalah Fungsinya Menegahkan Tanaman Jadi Tanaman Itu Ambil Tentok Yang Di Belas Akuan Tanaman Yang Yang Kemarin Jadi Fungsi Yang Pertama Adalah Ini Ya Yang Kemarin Nah Supaya Jelas Jadi Fungsi Media Untuk Tanaman Itu Yang Pertama Adalah Menegakkan Tanaman Jadi Supaya Tanaman Itu Tegak Bisa Berdiri Nah Kita Bisa Bayangkan Kalau Tanaman Ini Kita Simpan Di Gelas Air Mineral Ini Tanpa Ada Media Dia Tidak Akan Tegak Seperti Ini Nah Itu Fungsi Yang Pertama Fungsi Yang Kedua Adalah Harus Memiliki Sifat Yang Poros Poros Itu Memiliki Pori Pori Ketika Disiram Jadi Tanaman Ini Tidak Siram Jadi Airnya Itu Tidak Menggenang Atau Bahasa Itu Ngeyembeng Jadi Dia Langsung Sisanya Itu Keluar Dari Lung Pembuangan Nah Itu Fungsi Yang Kedua Dan Fungsi Ketiga Media Tanam Itu Harus Mengikat Mengikat Air Nah Contohnya Ini Ini Tanaman Disiram Kemarin Tapi Sekarang Masih Agak Basah Nah Beda Kalau Medianya Itu Tidak Mengikat Air Artinya Ketika Disiram Langsung Cus Kering Nah Jadi Fungsi Yang Ketiga Harus Mengikat Air Dan Fungsi Yang Ketiga Kempat Bahwa Media Tanam Yang Kita Buat Itu Harus Memiliki Kekuatan Kekuatan Apa Artinya Tidak Mudah Hancur Kalau Media Itu Terlalu Halus Terlalu Hancur Dia Akan Padat Sehingga Akar Itu Sulit Bergerak Sulit Bernapas Nah Kalau Ada Pertanyaan Pak Fendi Media Tanam Apa Saja Yang Baik Nah Jawabannya Bukan A B B C Bukan Jawabannya Yang Tadi Apapun Bisa Kita Buat Media Terpenting Fungsinya Yang Menegakkan Tanaman Harus Poros Memiliki Pori Mengikat Air Dan Tidak Cepat Hancur Jadi Kalau Kita Pahami Fungsi-fungsi Pada Media Tanam Jadi Nanti Kita Bisa Akan Meramu Apa Yang Ada Di Rumah Ibu Dan Bapak Saya Ambil Contoh Di Sini Minimal Di Dalam Pembuatan Media Tanam Itu Ada Tanah Kebun Nah Ini Tanah Kebun Warnanya Coklat Kemudaan Berbicara Tanah Kebun Kalau Orang Luar Itu Menyebutnya Top Soil Top Itu Atas Soil Tanah Jadi Tanah Bagian Atas Kenapa Tanah Bagian Atas Karena Tanah Bagian Atas Terdiri Dari Pelapukan Sisa-sisa Makhluk Hidup Terutama Tumbuh Tumbuhan Jadi Kalau Kita Mengambil Tanah Untuk Tanaman Itu Dikrok Bagian Atasnya Dari Semua Tanah Tanah Pun Yang Paling Baik Itu Adalah Tanah Di Bawah Pohon Bambu Jadi Kalau Di Kampung Kita Banyak Pohon Bambu Sukur Alhamdulillah Berarti Banyak Sekali Tanah Tanah Subur Kenapa Tanah Di Bawah Pohon Bambu Itu Cukup Baik Di Samping Diaporos Mengandung Humus Bahwa Akar Bambu Itu Mengandung Mikroorganisme Yang Disebut Dengan Tricoderma Jadi Tricoderma Itu Ada Mikroorganisme Yang Baik Yang Bisa Melawan Patogen Yaitu Jamur Yang Merus Tanaman Kita Jadi Kalau Kita Mencari Tanah Kebun Carilah Tanah Yang Di Ini Saya Ambil Humus Di Bawah Pohon Bambu Yang Kedua Harus Ada Pupuk Baik Itu Pupuk Kandang Pupuk Kompos Nah Itu Harus Mengandung Itu Tapi Sebelumnya Saya Perlu Berikan Informasi Bahwa Kadang-kadang Kita Salah Pengertian Bahwa Yang Dinamakan Pupuk Kandang Itu Adalah Kotoran Hewan Yang Kita Ambil Dari Kandang Sebenarnya Bukan Itu Kita Harus Bedakan Mana Kupuk Kandang Mana Kotoran Hewan Kalau Kotoran Hewan Yang Kita Ambil Dari Kandang Itu Menjadi Kupuk Kandang Yang Dimaksud Kupuk Kandang Adalah Kotoran Hewan Atau Kohe Yang Sudah Dipermentasikan Ya Dipermentasikan Menggunakan Starter Contohnya Kemarin Kita Sudah Membuat Monde Yaitu Mikroorganisme Lokal Jadi Kotoran Hewan Yang Kita Ambil Dari Kandang Sapi Kandang Kerbau Kandang Kambing Atau Kandang Ayam Kita Simpan Di Sebuah Tempat Kita Siram Dengan Air Yang Terbuat Dari Sisa Nasi Bekas Kemarin Kita Tutup Rapat Dan Kita Buka Sebulan Kemudian Panasnya Sudah Tidak Ada Baunya Sudah Tidak Dan Itulah Yang Disebut Dengan Kupuk Kandang Kenapa Kotoran Hewan Itu Harus Dipermentasikan Untuk Membunuh Bakteri Bakteri Yang Merugikan Tanaman Dan Juga Untuk Mengeluarkan Gas Yang Menimbulkan Tanaman Kita Akan Mati Karena Gas Tadi Jadi Sehingga Kupuk Kandang Itu Adalah Kohe Yang Sudah Dipermentasikan Contohnya Ini Ini Adalah Kupuk Kandang Yang Bahan Bakunya Adalah Kotoran Sapi Ini Sudah Jadi Apa Namanya Kupuk Mohon Maaf Saya Harus Siapkan Ini Jadi Ibu Bapak Kalau Berhubungan Dengan Tanah Kita Harus Menggunakan Pelindung Supaya Tangan Kita Tidak Terkena Apa Namanya Kuman Atau Bakteri Jadi Ini Untuk Safety Jadi Saya Kasih Contoh Lagi Ini Adalah Tanah Kebun Warnanya Coklat Muda Ini Adalah Kupuk Kandang Yang Sudah Halus Jadi Butiran Butirannya Sudah Ada Tinggal Butiran Kecil Dan Ketiga Nah Ini Kita Bisa Menggunakan Sekarang Itu Di Toko Pertanian Atau Kita Buat Sendiri Yaitu Arang Jadi Arang Ini Penting Untuk Apa Karena Arang Itu Mengandung Karbon Jadi Arang Ini Dia Memiliki Rongga Yang Banyak Sehingga Mikro Organis Itu Bisa Berkembang Biak Di Sini Tapi Saya Disini Ngambil Contoh Arang Daun Bambu Jadi Boleh Menggunakan Arang Sekar Arang Kayu Yang Dihaluskan Atau Arang Daun Bambu Nah Minimal Kita Membuat Itu Ada Tiga Macam Jadi Tanah Kebun Ini Adalah Arang Baik Arang Sekar Maupun Daun Bambu Dan Ini Pupuk Kandang Atau Kompos Jadi Pupuk Organik Padat Itu Bisa Kandang Maupun Kupuk Kompos Kalau Kompos Kita Tahu Bahwa Bahan Bakunya Dari Daun Daunan Yang Sudah Terurai Nah Ketiga-tiganya Kita Campur Perbandingannya Berapa Nah Kita Mau Perbandingan Apakah 2 1 1 Apakah 1 2 1 Silahkan Tergantung Ibu Maunya Seperti Apa Tetapi Saya Membuat Komposisi Di sini Tanahnya Satu Bagian Arangnya Satu Bagian Dan Pupuk Kandangnya Satu Bagian Sehingga Menjadi Ini Ini Namanya Media Tanam Jadi Kalau Sudah Kita Campur Antara Tanah Kebun Arang Dan Kupuk Kandang Kita Campur Bandingnya Satu-satu Nah Ini Kalau Sudah Tercampur Ini Menjadi Media Tanam Ambil Satu Kantong Nes Ini Contoh Saja Kita Simpan Dulu Ini Tanahnya Tercampur 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 Nah Ini Kalau Ibu Dan Bapak Umpamanya Ingin Praks Jadi Tidak Mau Pegang Gang Tanah Jadi Mau Langsung Bisa Beli Di Toko Pertanian Nah Ini Salah Satu Media Tanam Organik Kebetulan Ini Adalah Buatan SDN Mekarjaya Jadi Sudah Dikemas Nah Bahan Dasarnya Adalah Tanah Akar Bambu Pupuk Pandang Arang Daun Bambu Fungsinya Untuk Apa Saja Nah Ini Disini Cocok Sekali Untuk Bonsai Untuk Bunga Dan Untuk Sayuran Jadi Kalau Ibu Mau Praktis Bisa Beli Di Toko Pertanian Yaitu Media Tanam Karena Pupuk Dengan Media Tanam Itu Berbeda Kalau Pupuk Hanya Untuk Penyubur Kalau Media Tanam Sudah Komposisi Ada Tanahnya Ada Arangnya Juga Ada Pupuknya Nah Itulah Barangkali Selintas Tentang Bagaimana Kita Membuat Media Tanam Yang 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 Tadi Tanah Yang Buat Mana Ini Ini Jadi 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 Kalau Kalau Kita Sudah Membuat Medianya Jadi Saya Kebetulan Menggunakan Tripod Ini Tray Jadi Menggunakan Kotak-kotak Nah Ini Fungsinya Untuk Menyimpan Benih Awalnya Kita Taburkan Media Yang sudah Kita Campur Tadi Lalu Kita Siram Kita Setelah Kita Siram Sebaiknya Ini Dibiarkan Selama Satu Hari Atau Tiga Hari Jadi Jangan Sampai Kita Tabur Media Kita Siram Langsung Masukkan Diji Kenapa Mungkin Saja Media Ini Belum Cukup Baik Ya Karena Mungkin Masih Ada Gasnya Dan Ini Perlu Kita Buang Dulu Gasnya Apalagi Kita Membeli Media Tanam Di Luar Kita Tidak Tau Prosesnya Seperti Apa Setelah Satu Hari Dalam Keadaan Dingin Baru Kita Ambil Benih Jadi Ambil Benih Dan Ini Kita Masukkan Ke Media Ini Jadi Kita Buat Lubang Kita Buat Lubang Setelah Dibuat Lubang Benih Ini Kita Masukkan Satu Per Satu Kita Masukkan Sampai Selesai Nah Kan Jadi Benihnya Kita Masukkan Bisa Dimasukkan Jadi Benihnya Dimasukkan Masukkan Ditutup Ini Contoh Saja Nah Setelah Kita Tutup Tapi Tutupnya Jangan Terlalu Tebal Karena Memang Contoh Ini Adalah Cabai Karena Daya Gerak Biji Cabai Itu Tidak Sekuat Biji Yang Lain Jadi Penutupnya Hanya Sekedar Untuk Menutupi Saja Jangan Sampai Dipadatin Terus Setelah Kita Siram Siramnya Pakai Semprotan Karena Memang Media Ini Sudah Basah Kita Sudah Kemarin Jadi Cukup Kita Tambah Saja Kita Sambah Saja Kita Semprot Nah Ya Kita Semprot Setelah Selesai Kalau Sudah Selesai Biji Kita Tanam Kita Siram Dengan Secukupnya Baru Kita Tutup Dengan Plastik Hitam Kita Tutup Nah Di mana Kita Menyimpan Ini Kita Simpan Di tempat Yang keduh Di tempat Yang tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Sehingga Calon-calon Tunas Ini Bisa Tumbuh Jadi Inilah Bagaimana Cara Menyemai Biji Tanaman Kita Ambil Contoh Yang Dibok Atau Yang Diterai Begini Yang Udah Jadi Ya Nah Ini Mohon maaf Agak Kotor Kemarin Hujan Nah Ini Ini Salah Satu Contoh Tanaman Yang Di Tanam Atau Benih Yang Ditanam Menggunakan Tray Tray pot Nah Ini Usianya Sekitar Tiga Minggu Ini Adalah Cabai Paprika Kita Tanam Dari Biji Menggunakan Media Tanam Campuran Tanah Pohon Bambu Pupuk Kandang Dan juga Arang Daun Bambu Dan hasilnya Ini serempah Jadi Kita bisa Menguji Kualitas Bibit Kalau Semua Tanaman Biji yang kita Tebar Dan Tumbuhnya Ini Hampir 100% Katakanlah Mungkin 90% Nah Ini Menandakan Bahwa Benih Itu Cukup Bagus Kalau Pertumbuhannya Rata Begini Berarti Media Tanamnya Pun Cukup Bagus Jadi Ini Sebenarnya Sudah Siap Kita Pindahkan Ke Media Yang Lebih Besar Apakah Ke Polybag Atau Ke Lahan Langsung Tetapi Kalau Ke Lahan Langsung Mungkin Kita Tunggu Usianya Satu Bulan Jadi Batangnya Itu Harus Lebih Kuat Tapi Kalau Di Polybag Ini Mungkin Tiga Minggu Sudah Bisa Kita Pindahkan Ini Adalah Cara Menyemai Bibit Jadi Dari Pemilihan Benih Pembuatan Media Tanam Sampai Pembenihan Pada Sebuah Tempat Atau Media Tanam Dan Perawatan Jadi Benih Yang Kita Tanam Itu Kalau Sudah Tiga Hari Kita Buka Tutupnya Kita Lihat Apabila Keluar Tunas Kita Harus Keluarkan Keluarkan Untuk Mendapatkan Sinar Matahari Nah Satu Minggu Pertama Jadi Dari Pukul Delapan Sampai Pukul Pukul Puluh Nah Minggu Kedua Kita Tambah Waktunya Sampai 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 Pada Usia Satu Bulan Ini Sudah Bisa Sampai Jam Jum Sampai Jam Satu Kalau Kita Pakai Naungan Paranet Mungkin Sudah Bisa Satu Hari Pull Nah Inilah Bagaimana Cara Membuat Pembibitan Tanaman Terutama Sayuran Baik Baik Ibu Dan Bapak Barangkali Sesi Pertama Cara Penanaman Cukup Sekian Barangkali Ada yang Perlu Sampaikan Ditanyakan Mengenai Cara Membuat Bibit Monggo Silahkan Silahkan Bapak Ibu Para Simpul Yang Mau Menanyakan Apa yang Tadi Disampaikan Oleh Alos Sumber Kita Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum 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 Tanya Saya Kan Suka Itu Ya Suka Ada Cabai Busuk Tomat Busuk Terus Sama Saya Ditanam Terus Nggak Mau Bikin Bibit Kok Nggak Itu Nggak Jadi Jadi Tomat Busuk Cabai Busuk Apa Kurang Jadi Ibu Membuat Bibit Dari Tomat Busuk Atau Cek Busuk Saya Sudah Sampaikan Di Awal Apabila Kita Mau Menang Tanaman Apapun Kita Harus Benih Benih Yang Baik Kalau Bahasanya Tomat Busuk Cabai Busuk Berarti Kan Buah Tersebut Kualitasnya Tidak Baik Jadi Kalau Buah Yang Baik Itu Tidak Bukan Jadi Kalau Ibu Mau Membuat Benih Sendiri Jadi Pilihlah Buah Yang Segar Apalagi Kita Nanam Sendiri Kematangannya Harus Harus Apa Namanya Matang Betul Jangan Sampai Masih Ijo Masih Kuning Kita Sudah Ambil Jadi Matangnya Harus Matang Di Pohon Jadi Kualitas Bijinya Akan Lebih Baik Jadi Kalau Membuat Benih Ambil Dari Buah Yang Masih Segar Kalau Sudah Busuk Sudah Ngandung Bakteri Yang Busuk Jadi Benihnya Sudah Terkontaminasi Sehingga Kalau kita Tanam Tidak Akan Tumbuh Tumbuh Ya Enggak Makasih Pak Iya Iya Dengan Ibu Siapa Ibu Ibu Nita Oh Ibu Nita Baik Terima Kasih Ibu Nita Jangan Kering Kering Terima kasih. Saya mau bertanya, Pak. Halo? Bangga, Ibu. Dengan siapa, Bu? Ibu Ika. Ya, halo. Halo? Saya mau bertanya, Pak. Ya, halo. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ika. Ya, silakan, Bu. Itu yang bibit yang beli langsung. Yang kemampuan jelek, ya, Pak. Di mana, Pak? Saya mau basah. Ya, mudah-mudahan. Baik, Ibu ya. Ibu membeli nih di toko, ya. Tetapi jelek, ya. Maaf, Ibu. Membeli nih itu, kita harus tahu dulu yang memproduksinya PT. Pak. Saya bukan promosi, ya, Pak. Selama saya menyenangi tanaman, saya percayakan kepada cap panah merah. Nih, ya. Jadi, ini benih berkualitas tinggi. Nah, ini. Saya bukan promosi, ya. Nah, ini cap panah merah itu adalah produsen benih berkualitas unggul. Ya. Jadi, Ibu, kalau mau beli benih, langsung aja ke toko. Pak, ada benih cap panah merah? Langsung ke merek saya. Boleh. Kalau memang panah merah tidak, saya juga suka beli yang sekarang itu produk jawara. Ya, ada juga. Nah, mungkin Ibu, mohon maaf ya, saya memberi tahu, Ibu, sekarang kan jamannya online, Bu, ya. Banyak sekali yang menawarkan tentang benih tanaman. Saya katakan, boleh saja kita membeli ini melalui online. Tetapi, biasanya di online itu banyak yang tidak tertulis nama perusahaannya. Ya, benar. Karena mungkin benih itu diproduksi skala rumahan. Dan hanya plastik seperti plastik obat yang ada tutupnya itu. Ya. Dan ditulis nama benihnya dan tidak ada keterangan apa. Ya, benar. Dan itu dikhawatir. Benih yang dibuat karena pintaan banyak, jadi benih kualitasnya rendah dijual. Apalagi sekarang kan jamannya online. Jadi, karena banyak permintaan, orang tidak mau beli keko, belinya di pihak online, akhirnya benih yang mungkin benih yang di ujung sini, karena memang permintaan banyak, dijual juga. Sehingga memang hasilnya kurang bagus. atau mungkin bukan kualitas benih yang kurang bagus, mungkin proses kita dalam pembenihan mungkin kurang baik. Ya. Jadi, kemungkinan itu bisa benihnya, bisa proses pembenihannya, jadi kemungkinan bisa macam-macam. Itu, Ibu. Tetapi, kalau kita membeli benih yang bagus, yang unggul, prosesnya juga benar. Insya Allah, hasilnya akan memuaskan. Mungkin itu, Ibu, jawabannya. Itu masalah pupuk, Pak. Pupuk dari bekas bakar sampah, terus dipupuk ke situ, bagus nggak, Pak? Bakar sampah, bekas bakar sampah. Ibu, jadi Ibu suka bakar saya. Tergantung sampah yang Ibu har. Kalau sampahnya semua ada daunan, itu bagus sekali. Kalau umpamanya, Ibu, biasa kalau di kampung itu napu daun-daun yang rontok, daun-daun yang kering, Ibu kumpulkan, Ibu bakar, jadi abu, itu bagus untuk pupuk. Tetapi, kalau tempat sampah dari apapun, masuk dari plastik, ada daun-daunan, dan itu tidak diperbolehkan untuk bahan media tanaman. karena apa? Itu menganjad kimia ketika plastik kita bakar, dan itu akan merahuni tanaman kita. Jadi, mohon kepada Ibu, kalau mau bakar sampah, walaupun saya tidak menyetujui ada warga yang bakar sampah, apapun. Karena membakar sampah itu sama dengan menimbulkan polusi udara. Baik daun-daunan maupun sampah plastik, no bakar, no burning. Jadi, stop untuk membakar sampah. Bahkan banyak yang open burning. Jadi, membakar sampah ditempat, terbuka asapnya mana-mana. Ya Allah, stop, ya. Jadi, sekarang, kalau nyapu daun-daunan, diguting, dicacah, masukan ketong, sebor pakai air yang kita buat kemarin. Dan tiga minggu sudah bisa menjadi media anak. Ya, Bu, ya. Terima kasih. Penjelasannya, ya. Ya, terima kasih sama-sama. Bu, dengan siapa, Bu? Satu, enggak boleh. Dengan siapa, Bu? Baik. Baik. Ada yang ini, hanya jauh. Ada atur burung, menunggu, menunggu, Saya akan matis. Makanya Ibu, ada yang mau tanya lagi? Ibu Titi, ada yang mau nanya? Terima kasih Pak, sudah paham Alhamdulillah, kalau sudah paham nanti para simpul kan bisa menyampaikan ke masyarakat yang lainnya Mungkin Pak Ades mungkin Nanti belanja dirubah bikin sendiri Pak bibitnya Alhamdulillah Dari saya sementara nihil Pak Sudah menguasai Kalau sudah untuk materi selanjutnya silahkan Pak Bendy Untuk dilanjut Kita lanjut ke tarap bagaimana kita menam tanah manis Ambil tempat media Baik Ibu dan Bapak Kita lanjutkan bagaimana cara menanam Karena ini adalah materi Walaupun Ibu dan Bapak sudah terbiasa menam Barangkali ini kita belajar sama Karena bercocok tanam itu bukan sekedar kita menamkan tanaman ke media tanaman Tapi perlu juga ada teknik-teknik bagaimana tanaman kita itu supaya surat Jadi bercocok tanaman kita anggap saja adalah kita mengurus bayi kita Nah bayi dari kecil itu kita harus perlakukan dengan sedikit mungkin Termasuk juga tanaman yang tidak tanam Jadi dari medianya bagaimana cara perlakukannya, perawatannya, pemupukannya Ini harus sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri Sehingga tanaman kesayangan kita akan menghasilkan daun yang segar, buah yang bagus Sesuai dengan hal kita Jangan sampai capek kita terbalas dengan ketipuasan Jadi banyak kita bercocok tanam hanya mendapatkan capek set Karena apa? Karena bercocok tanamnya itu asal Kalau orang tua dulu itu ngomongnya ceb laur Apa yang disebut dengan ceb laur? Jadi nanam ceb langsung ditinggalkan Jadi tanaman itu hidupnya itu tanpa diperlak dengan baik Jadi kalau kita bercocok tanam kita harus pelihara dengan baik Baik, langkah yang pertama adalah kita tadi sudah menyiapkan dia tanam Nah perlu ibu dan bapak berbicara menanam pot ya Terkecuali menanam di tanaman langsung Kalau kita menanam tanaman di dalam pot ya Jadi pilihlah media yang sangat koros Karena tanaman di pot itu akan disiram setiap waktu Setiap waktu disiram itu akan menekan media tanam Sehingga menimbulkan kepadatan Sehingga gerak akar di dalam pot itu kurang Jadi kita pilihlah media tanam yang Caranya mengetes media tanam poros itu Kita pegang kepal, kita lekan Nah, kalau media ini menggumpal Berarti media ini poros Tapi kalau hanya tanah saja tanah merah Kepal begini Dia akan menggumpal saja begini Tapi kalau media ini kita kepal kenceng Kita lepaskan Dia buyar namanya Berarti ini media sangat poros Dan kita masukkan ke tempat yang sudah kita siapkan Saya ambil contoh ini adalah strofoam Jadi biasanya kalau kita beli bur Beli makanan Tempatnya itu strofoam Kita buang ke tempat sampah Ibu ingat bahwa strofoam ini membutuhkan waktu puluhan tahun Bahkan bisa sampai serat tahun untuk bisa jadi butiran-butiran tanah Jadi strofoam ini sangat tidak diperolehkan untuk dibuang tanah langsung Jadi strofoam yang ada di rumah kita lebih baik kita kasih bolong Dan bawah juga sudah dijelaskan kemarin untuk pembuangan airnya Dan ini kita bisa buat untuk pot tanaman Nah ini kita ambil tanaman Nah ini tanaman yang akan kita tanam adalah Sawi putih Jadi kita buat lubang Dan ini kita simpan disini Dan kita uruk Dan kita padatkan Padatkan Tanahnya kurang kita tambah Kalau sudah kita padatkan Langsung kita siram Nah siram secukupnya Langsung kita tutup Nah ini biar Kelihatan begini Dan kita akan kembali Ini adalah salah satu menam tanaman menggunakan pot dari strofoam Jadi kepada Ibu Kalau ada strofoam kita buat penggantip Sehingga strofoam ini tidak kita buang ke tempat sampah Seandainya strofoam ini ada 10 buah 20 buah kita jejean di depan rumah Ini indah sekali Apalagi nanti 3 minggu kemudian Atau sebulan kemudian Sawi ini akan besar Kita bayangkan sampai segini Buah indah sekali Jadi setiap pagi kita akan kontrol tanaman kita Dan kita rawat Kita siram dan tak pupuk Ini adalah salah satu contoh Baik Ibu Mungkin itu contoh sederhana bagaimana cara menanam di media pot Kalau kita menanam ke media langsung Itu yang harus diperhatikan adalah Kondisi bibit kita Jadi bibit yang akan kita menanam ke media langsung Artinya lahan Jadi harus kuat dulu Karena memang dia akan bertahan di area yang lebih keras Ketimbang di pot Kalau di pot Ketika tanaman ini terlalu kepanasan Kita bisa pindahkan ke tempat yang lain Tapi kalau kita nanam di lah Bagaimana Nah itu Ketimbangannya seperti itu Jadi kalau menanam di lah langsung Jadi Bibit ini harus Kuat Minimal Sudah Satu bulan Nah ini untuk yang di pot Nah Baik Kemarin kita sudah membuat Hidrofonik sistem wik Jadi hidrofonik murah Kenapa disebut murah-murian Ini bahannya dari botol air mineral Dan juga Menggunakan kain pelanok Bagaimana cara proses penanamannya Kemarin ada pertanyaan dari Kang Hasan Ada pertanyaan dari Kang Hasan Di dalam menanam tanaman hidrofonik Apa perlu media tanam? Perlu Jadi media tanam Di dalam Menanam hidrofonik Juga perlu Tapi fungsinya hanya untuk Menekan Tanaman Jadi Medianya boleh Sahut Boleh Batu Keriki Boleh batu Meah Boleh Sekambaka Ambil air Jadi untuk menanam Pada hidrofonik itu cukup Simple Jadi Tidak menggunakan tanah Kita menggunakan Bahan Hanya sifatnya untuk Atau fungsinya untuk Menegang tanaman itu sendiri Nah ini kita Isi Jadi cukup kita isi air Tetapi air ini Harus kita isi nutrisi Yaitu berbahan Abemik Ada A-nya Ada B-nya Jadi Pada awal Biasanya Kandungannya itu Banyak 300 ppm Kalau sudah Minggu kita naikkan Menjadi 500 ppm Tetapi Nutrisinya Itu kita beli Di toko pertanian Khusus untuk Hidrofonik Jadi ini Adalah Hidrofonik Secara Senana Nanti airnya ini Akan mengalir Secara kapiler Dinaik ke atas Dan nyentuh Akar tanaman Dan tanaman ini Akan selalu Terkena Air yang Mengandung Nutrisi Itulah Berangkali Cara menanam Dengan sistem Hidrofonik Ya Baik Bang Asrori Mungkin untuk Ini Bercocok tanam Saya Lepada Yang saatnya Kekinian Ya Kalau Bercocok tanam Langsung di lahan Itu sudah Kebiasaan Ibu-ibu Dabababak Di kampung Rancakbo Ya Tetapi mungkin Kalau sisim seperti ini Ini Sisim baru Dan Yang akan Kita Adalah Sisim ini Ya Karena sisim ini Ini disebutnya Adalah Bercocok tanam Tanpa Menyiram Setiap hari Saya katakan Dari kemarin Ketika kita pulang Kampung Umpamanya Atau main Mertua Nginep Satu minggu Kita tidak akan Khawatir Tanaman kita Kekeringan Karena tanaman ini Sudah ada Penyuplay Airnya Jadi melalui Sumbu ini Jadi ini Cocok sekali Bagi Ibu-ibu Atau bapak Yang suka Bepergian Barangkali itu Untuk Teknik Bercocok tanam Dan kita Nanti akan Sambung Pada hari terakhir Tentang Pembuatan Kupuk Sair organik Sampai disini Mungkin Ada pertanyaan lagi Dari Bapak Bapak Atau ibu Simpul Yang mungkin Belum jelas Atau masih Mau ditanyakan Silahkan Ibu Bapak Ini Ibu Titi Ini mau nanya Cuman Surnal Belum di Aktifin Ada ibu Ini dari Ibu Simpul Kita Kayaknya Ibu Iroh Gak hadir Ini ya Satu Satu kelompok Gak hadir Mana ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu Saya mau tanya pak Selain Pohon Sawi Dengan Ibu siapa Bu Selain Oh iya Ibu Titi Mangga Selain Sawi Semacam Tomat Cabai Bisa juga Tanpa Tanah Begitu Mungkin Pertanyaannya Lebih pada Cara Hidrofonik Ya Bu Ya Jadi Bercocok Tanam Dengan Cara Hidrofonik Untuk Semua Tanaman Tanaman Tetapi Tanaman Yang Sifatnya Perdu Ya Seperti Cabai Tomat Juga Bisa Timur Tetapi Kalau Kita Tanam Pohon Mangga Mungkin Tidak Bitu Cocok Bisa Tetapi Mungkin Medianya Harus Lebih Besar Jadi Untuk Tomat Cabai Bisa Kita Tanam Menggunakan Media Hidrofonik Dan Kemarin Juga Sudah Disampaikan Kalau Kita Menan Menanam Di Media Tanah Kemarin RT bertanya Kalau Menam Bibit Di Gelas Air Mineral Itu Harus Dipindahkan Lebih Besar Medianya Dibiarkan Saja Sampai Besar Saya Katakan Kemarin Itu Ada Bedaan Kalau Medianya Tanah Jadi Ini Semakin Bermak Usia Semakin Membutuhkan Media Yang Lebih Besar Karena Nutrisinya Diambil Dari Tanah Unsur Hak Dari Tanah Tetapi Kalau Hidrofonik Tempatnya Tetap Hanya Yang Ditingkatkan Adalah Nutrisinya Kita Naikkan Dari 300 ppm Menjadi 500 Atau Sampai 1000 Atau Sampai 1400 Nah Ini Tempatnya Tetap Disini Tetapi Nutrisinya Yang Perlu Kita Tetapkan Nah Itulah Bu Titi Jadi Untuk Hidrofonik Itu Bukan Hanya Sawi Tapi Cabai Tomat Pun Bisa Kita Tanam Disini Terima Terima kasih Pak Ya Sama-sama Bu Terima kasih Bu Titi Mungkin Ada lagi Bapak-bapak Ibu-ibu Para simpul Yang mau Nanyakan lagi Sebelum Kita Memasuki Sesi Yang terakhir Apa Pedi Tentang Cara Ya Betul Cara Pembuatan Pupuk Organik Sebentar Pak Aswari Saya mau bertanya Pak Fendi Itu kan tadi Ada ukuran Berapa PM Apa Apa Ukurannya Jenisnya Itu PM Apa Itu Bisa Dibeli Di Umum Atau Cara Mengukurnya Seperti Apa Pak Ambil Di Mobil Baik Bapak Untuk Bercocok Tanam Menggunakan Hidropon Jadi Nutrisinya Bisa Beli Di Toko Pertanyaan Yaitu Namanya AB Jadi AB Itu Ada yang Sudah Jadi Di Botol Ada yang Perlu Kita Ramuh Ada Berben Serbuk Serba Serbuk B Kebetulan Saya Membawa Contohnya Pak Nah Bagaimana Cara Mengukurnya Nanti Saya Ambil Alatnya Jadi Kita Bisa Beli Namanya PPMR Jadi Ketika Kita Mencapur A Dan B Dan Kita Akan Ukur Kekentangnya Kita Mau Di Level Berapa Kalau Kita Mau Levelnya Di 300 Mungkin Perbandingannya Cukup Satu Tutup Botol A Satu Tutup Botol B Dicampur Dengan Satu Air Yang Ada Tas Hitam Yang Kayak Dompet Sebentar Saya Lupa Memang Alat Dua Duanya Dibawa Semua Nes Yang Tadi Juga Dibawa Biasanya Kalau Yang A Itu Warnanya Mening Yang B Itu Agak Kecoklat Ada Nes Nah Ini Pak Ini Adalah Alat Untuk Mengukur Nutrisi Untuk Hidronik Namanya TDS Jadi Kita Orang Ini Umpamanya Kita Membuat Larutan Ini Ini Saya Belum Bawa Contohnya Ini Hanya Gambaran Pak Lura Ini Air Satu Liter Lalu Kita Ambil Yang A Satu Tuk Masukkan Dan B Satu Tutup Nanti Kita On Kita Celupkan Ke Air Lalu Kita Tekan Pol Disini Terat 109 PPM 109 PPM Kalau Pak Lura In Menaikkan Menjadi 300 Berarti Komposisinya Menjadi Dua Tutup Dua Tutup Seperti Itu Kalau Umpamanya Mau Naikkan Menjadi 500 PPM Yaitu Perbandingan Ditambah Lagi Barangkali Itu Cara Untuk Mengukur Nutrisi Untuk Hidroponik Baik Hidroponik Yang Betul Hidroponik Atau Hidroponik Yang Murah Cuma Perbandingan Antara Hidroponik Menggunakan Erator Mesin Pompak Yang Airnya Mengalir Terus Dibandingkan Dengan Hidroponik Yang Airnya Statis Itu Mungkin Ini Tidak Sebagus Hidroponik Yang Menggunakan Mesin Karena Air Yang Ada Disini Dia Kekurangan Udara Atau Oksigen Tapi Kalau Menggunakan Mesin Airnya Mengalir Terus Sehingga Kandungan Oksigen Cukup Bagus Nah Ini Hanya Sebagai Alkitif Ketika Kita Memangfaat Limbah Dan Juga Menggunakan Tanpa Mesin Jadi Sebenarnya Ini Juga Bagus Tetapi Tidak Sebagus Yang Menggunakan Mesin Mungkin Itu Pak Lurah Yang Membuat Nutrisi Pada Kejadian Hidroponik Baik Pak Mungkin Kita Masuk Ke Materi Selanjutnya Cara Pembuatan Tumpuk Organik Ya Baik Ibu Pak Bahwa Sesi Terakhir Kali Ini Kita Mempraktekan Bagaimana Cara Buat Pupuk Ornik Sair Mohon Diamankan Dulu Alat Alat Kenapa Kami Disini Di Mekarjaya Membuat Pupuk Sendiri Karena Pupuk Sangit Cukup Mahal Dan Juga Pupuk Pupuk Yang Di Pasaran Itu Adalah Kebanyakan Pupuk Kina Sintetik Ya Dan Kita Kedepan Itu Tanaman Yang Kita Konsum Itu Adalah Tanaman Yang Organik Artinya Aman Sekali Untuk Kita Konsum Karena Sekecil Apapun Yang Namanya Kina Sintetik Itu Dikonsumsi Terus Menerus Itu Akan Berdampak Buruk Bagi Kesehatan Kita Apalagi Keturunan Kita Seperti Cucuk Kita Dan Itu Perlu Kita Sedikit Sedikit Kita Kurangi Makanya Kita Membuat Kampung Tangguh Salah Satunya Tangguh Di Bidang Pangan Yang Memproduksi Sayuran Diri Tanaman Diri Sehingga Bisa Kita Kontrol Artinya Bagaimana Cara Menanamnya Bagaimana Pemupukan Menyemprotannya Itu Kita Kontrol Karena Kita Tahu Sendiri Tanaman Yang Kita Tanam Adalah Kita Konsumsi Sendiri Pertimbangan Itulah Di sini Di SDN Mekaya Membuat Yang Namanya Kupuk Organik Cair Kenapa Kami Buat Kupuk Cair Karena Pertimbangan Di Kampung Rangkabau Itu Masih Banyak Tumbuh-tumbuhan Yang Merupakan Bahan Pembuatan Kupuk Organik Nah Apa Saja Yang Digunakan Saya Awalnya Itu Mencari Kandung Pada Salah Satu Tanaman Ya Karena Di Dalam Kupuk Itu Harus Mengandung Makro Dan Mikro Ya Pada Prinsenya Minimal Kupuk Harus Mengandung Unsur T Yang Pertama Adalah N Kedua P Dan Ketiga K N N Nya Itu Adalah Natrium Natrium Ini Adalah Fungsinya Untuk Pertumbuhan Ya Jadi Tanaman Itu Supaya Cepat Tumbuh Jadi Unsur N Harus Tinggi Lalu Ada Yang Namanya Fosfor N P P P P Fosfor Dan Fosfor Ini Untuk Bagaimana Tanaman Itu Menghasilkan Bunga Ya Dan Juga Kalium Bagaimana Bunga Itu Supaya Tahan Sampai Buah Ya Kadang-kadang Tanaman Itu Subur Tapi Tidak Berbunga Ada Tanaman Itu Subur Berbunga Tapi Rontok Di Tengah Jalan Dan Ketiga-tiga Ini Saling Menguatkan Sehingga Dalam Pembuatan Kupuk Harus Ada Tiga Unsur N PK Itu Minimumnya Seperti Itu Nah Awalnya Dari Tanaman-tanaman Saya Browsing Beagle Tumbuhan Ini Mengandung N-nya Berapa Persen P-nya Berapa Persen Dari Sekian Tanaman Saya Memilih Salah Satu Tanaman Dau Itu Tinggi Sekali Unsur Natrium Nitrogen Mohon Maaf Nah Tumbuhan Apa Itu Tumbuhan Itu Banyak Kali Tumbuh Di Kampung Ranca Kebuk Itu Namanya Lantro Atau Disebut Lantogung Kalau Orang Sana Atau Petrici Mohon Maaf Ya Karena Orang Kampung Menyebutnya Seperti Itu Jadi Tanaman Yang Tinggi Nitrogen Adalah Yang Pertama Adalah Lantoro Kalau Memang Di Tempat Kita Ada Lantoro Kita Pilih Yang Namanya Landepan Atau Yang Disebut Kipantre Nah Ambil Yang Belum Dicacat Ini Saya Beri contoh Nah Ini Ini Daun Namanya Daun Lantro Atau Petecina Dan Ini Biasa Dijakan Pagar Juga Bagi Yang Punya Kambing Ini Adalah Makanannya Biasa Diambil Oleh Peternak Kambing Ini Kandungan Nitrogennya Cukup Tinggi Dibandingkan Dengan Tanaman Lain Nah Nomor Duanya Adalah Kipantrek Atau Lantan Nah Ini Mengandung Nitrogen Cukup Tinggi Nah Untuk Pospos Saya cari Lagi Ternyata Yang Paling Tinggi Untuk Bahan Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Adalah Bonggol Pisang Bonggol Pisang Jadi Pisang Ada Bonggolnya Yang Ketanah Dan Di Bonggol Pisang Ini Banyak Sekali Kandung Pospor Di Disamping Bonggol Pisang Ini Kurang Lebih Ada Tujuh Macam Mikro Organisme Pengurai Jadi Saya Pilih Bonggol Pisang Ini Cocok Sekarang Untuk Campuran Pembuatan Pupuk Cair Organik Lalu Dicari Lagi Yang Mengunjung Unsur Kalium Ternyata Sabut Kelapa Ini Kain Dengan Unsur Kalium Jadi Sabut Kelapa Ini Jangan Dibuang Ini Bisa Dibuat Mengambil Unsurnya Yaitu Kalium Lalu Di Dalam Pupuk Itu Bukan Unsur Nitrogen Bukan Unsur Pospor Bukan Hanya Untuk Kalium Tetapi Harus Juga Ada Yang Namanya JPT Kemarin Sebutkan JPT Zat Pengatur Tumbuh Zat Perangsang Tumbuh Salah Satunya Hormon Auxin Dan Geline Terdapat Juga Pada Kulit Bawang Kemarin Nah Ini Adalah Daun Lidah Buaya Daun Lidah Buaya Ini Termasuk Yang Mengandung JPT Kalau Kita Mau Stek Tanaman Jadi Kita Mau Stek Aman Ada Tanaman Kita Tanam Stek Jadi Sebelum Kita Tanjap Media Kita Masuk Ke Lidah Buaya Nah Ini Lidah Buaya Cairannya Mengandung JPT Jat Pengatur Tumbuh Atau Rangsang Pertumbuhan Juga Lidah Buaya Ini Sebagai Kat Apabila Pupuk Cair Ini Aplikasikan Tanaman Dengan Cara Disemprot Ke Daun Supaya Pupuk Ini Nempel Walaupun Terkena Air Dan Atau Air Siraman Jadi Tidak Luntur Atau Cepat Terbawa Air Siraman Sehingga Pupuk Harus Mengandung Yang Namanya Perkat Supaya Nempel Di Daun Baik Nah Saya Sudah Buat Yang Sudah Dikah Ini Kita Akan Membuat Formula Atau Komposisi Pupuk Ini Ukurannya Berapa Kalau kita Membuat Nah Timbangan Diambil Kenapa Kita harus Menimbang Bahan Nah Ini penting Dalam Pembuatan Pupuk Karena Unsur-unsur Yang terkandung Dalam Pupuk Itu Harus Diukur Kandungan N-nya Berapa Pospor Kalium 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 Tetapi Rata-rata Kalau kita Membeli NPK Yang di Toko Biasanya Itu NPK Yang 60 Berarti Posisinya Sama Nah Disini Saya Menggunakan Komposisi Bahwa Daun Lantoro Lantoro Itu Saya Timbang Itu Satu Kilo Setengah Jadi Kalau kita Membuat Pupuk Organik Ini Berapa Daun Lantoro Kita Timbang Sebanyak Satu Kilo Setengah Satu Koma Lima Kilogram Ya Dan Ini Kita Hancurkan Kita Cah Seperti Ini Kita Pisahkan Untuk Untuk Bonggol Dulu Ini Bonggol Pisang Yang Tadinya Berbentuk Bonggol Ini Kita Cacah Kita Hancurkan Kita Tuncang Lebih Baik Kalau Kita Tumbuk Sampai Hancur Sampai Keluar Airnya Tetapi Dicacah Begini Nanti Akan Hancur Sendiri Dalam Proses Kementasi Nah Ini Kayak Akan Fosfor Dan Juga Mendung Kurang Lebih 7 Mikro Organisme Pengurang Dibutuhkan Oleh Tanaman Kita Ini Juga 1,5 Kilogram Jadi 1,5 Kilogram Dan Ini Adalah Sabut La Yang Kaya Akan Kalium Jadi Apakah Ini 1,5 Tidak Mengukurnya Adalah 1 Butir Setengah Jadi Kalau Buka Kelapa Itu 1 Butir Ditambah Sabutnya Yang Jadi Ini 1,5 Butir Ini Adalah Cincangan Daun Lidah Buah Ini Yang Tadi Tiga Batang Kita Cincang Nah Ini Daun Lentoro Ini Bonggol Pisang Ini Sabut Kelapa Dan Ini Daun Lidah Buaya Ini Merupakan Unsur Utama Jadi Unsur Utama Dalam Buatan Kupuk Syair Organik Ini Tiga Macam Ini Daun Lontoro Bonggol Pisang Sabut Kelapa Dan Daun Lidah Buaya Tetapi Ada Juga Bahan Sebagai Pendukung Yaitu Ada Dua Bahan Pendukung Apa Bahan Pendukung Nah Ini Karena Mengendap Ini Adalah Bahas Yang Kemaren Jadi Ini Adalah Air Leri Atau Air Cien Beras Fungsinya Untuk Apa Karena Di Dalam Bonggol Pisang Ini Mengandung Mikro Organisme Yang Akan Kita Kembang Medianya Adalah Air Cucian Beras Media Untuk Mikroorganisme Dan Juga Air Cucian Beras Ini Karbohidrat Nah Lalu Pendukung Dua Ini Adalah Gula Merah Kemarin Sudah Bahas Gula Merah Ini Adalah Penghenti Tetes Tebu Ya Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Punya Saudara Yang Punya Tetes Tebu Atau Molase Itu Lebih Bagus Ya Tapi Kalau Tidak Ada Kita Gunakan Gula Merah Namun Sebelumnya Berapa Air Cucian Beras Kita Gunakan 10 Litur Ya Lalu Gulanya Ini Pendukung Gula Ini Adalah Makanan Mikroorganisme Ada Di Bonggol Pisang Jadi Mikroorganisme Yang Ada Di Bonggol Pisang Ini Kita Masukkan Media Air Beras Dan Ini Adalah Kanannya Jadi Gula Ini Makanannya Bakteri Pengurai Jadi Ini Adalah Unsur Pendukungnya Jadi Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Apabila Kita Mau Membuat Pupuk Cair Organik Dan Kita Akan Di Dalam Pendapingan Kita Memproduksi Pupuk Sendiri Nah Kita Sebisa Mungkin Untuk Menanam Tanaman Lantoro Kalau Pisang Mungkin Banyak Jadi Setiap Pagar Itu Kita Tanam Dengan Lantoro Di Samping Untuk Maternak Kita Juga Untuk Baha Pembuatan Pupuk Juga Sabut Kelapa Ketika Kita Beli Kelapa Sabutnya Dibawa Pulang Atau Ada Penggilingan Kelapa Sabutnya Kita Minta Karena Ini Akan Dibuang Dan Air Ini Adalah Produksi Kita Setiap Hari Di Dapur Kita Jangan Dibuang Nah Ini Lidah Buah Nanti Kita Akan Tanam Lidah Buah Sebanyak Banyaknya Karena Disamping Untuk Alat Kostik Untuk Obat Obatan Juga Untuk Pembuatan Kalau Gula Kita Beli Saja Dari Warung Kalau Membuat Gula Mungkin Bisa Tapi Jarang Yang Membuat Gula Nah Itu Bahan-bahan Yang Akan Kita Jadikan Pupuk Sair Organik Dan Selanjutnya Kita Langsung Kedalam Bagaimana Cara Pembuatan Pupuk Organik Sair Saya Berdiri Dahulu Untuk Mengambil Tempatnya Baik Ibu Dan Bapak Ini Tempat Untuk Fermentasi Kita Gunakan Boleh Boleh Ember Besar Atau Apapun Tetapi Yang Harus Ada Tutupnya Karena Kita Akan Membuat Fermentasi Jadi Fermentasi Kita Buat Itu Yang Masuk Udara Jadi Harus Tutup Nah Itu Tempat Yang Akan Kita Gunakan Nah Saya Disini Menggunakan Ember Yang Ukuran 60 Liter Nah Langkah Yang Pertama Adalah Kita Memasukkan 10 Liter Air Cucian Beras Karena Mengendap Ini Saya Aduk Nah Ini Sudah Putih Nah Ini Air Cucian Yang Dikumpulkan Dua Hari Sehingga Terkumpul Menjadi 10 Liter Ya Kalau Air Cucian Beras Kita Sudah Masukkan Ketempat Atau Ke Ember Atau Ke Tong Langkah Kedua Kita Campurkan Adalah Gula Merah Nah Ini Merahnya Kita Campurkan Ke Ini Dan Kita Aduk Sampai Rata Kita Aduk Sampai Berwarna Agak Kemerah Atau Kecoklatan Tertanda Bahwa Gula Merah Itu Tercampur Kalau Sudah Terjepur Ini Sudah Agak Kecoklatan Atau Kerahan Berarti Gula Ini Sudah Tercampur Baik Langkah Selanjutnya Kita Memasukkan Bahan Yang Pertama Adalah Daun Lantoro Ini Daun Lantoro Yang Kita Haluskan Sebanyak 1,5 Kilogram Yaitu Setengah Kilogram Yang Yang Kedua Kita Masukkan Ini Bonggor Pisang Yang Sudah Cacah Lebih Bagus Ini Ditumbuk Sampai Keluar Airnya Kita Campurkan Kita Aduk Biar 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 Lalu Kita Masukkan Sabut Kelapaknya Kita Masukkan Dan Terakhir Adalah Daun Lidah Buaya Yang Sudah Dicin Walaupun Ukuran Sar Lidah Buaya Itu Lunak Sekali Ya Mungkin Satu Minggu Sudah Hancur Beda Dengan Sabut Kelapa Atau Bonggol Pisang Nah Ini Bahan-Bahan Sudah Tercampur Kita Aduk Sam Rata Kita Aduk Nah Awalnya Bahan Ini Terapung Nanti Lama-kelamaan Bahan-Bahan Ini Tanteng-gelam Karena Memang Belum Air Mesak Seluruh Bahan-Bahan Kalau Dipandang Ini Sudah Cukup Rata Kita Mengaduknya Ini Ambil Yang sudah Jadi Yang belas Ini Ini Dibuang Lalu Bawa Segini Iya Yang belas Kita Ambil Penutupnya Jadi Tong Ini Kita Akan Tutup Dan Jangan Lupa Dikasih Tulisan Jadi Tanggal Kembuatan Itu Tanggal 15 September 2020 Nanti Kita Akan Aplosikan Pada Waktu Setelah Melampaui Satu Bulan Paling Cepat Itu Tiga Minggu Jadi Bagaimana Kita Mencek Fermentasi Ini Jadi Atau Belum Nanti Kita Akan Buku Kalau Kita Cium Baunya Itu Serti Bau Tape Berarti Fermentasi Berhasil Jadi Cara Mengecek Fermentasi Pupuk Ini Dicium Baunya Itu Seperti Bau Tape Jadi Dihas Fermentasi Itu Bau Tape Karena Tape Itu Fermentasi Fermentasi Singkong Mengapan Ragi Jadi Inilah Proses Pembuatan Bupuk Cair Organik Sehingga Saya Menyebutnya Ini Adalah NPK Plus Kenapa Saya Sebut NPK Plus Karena Natrium Ada Fosforon Ada Plus Mikro Organisme Jadi Tidak Semua Pupuk Itu Mengandung Mikro Organisme Tetapi Di Sini Berbahan Dasar Bonggol Pisang Yang Kaya Akan Mikro Organisme Ini Ini Adalah Satu Khas Fermentasi Kami Jadi Ini Pupuk Yang Sudah Jadi Yang Sudah Di Aplikasikan Nanti Kalau Sudah Di Pada Usia 3 Atau Satu Bulan Kita Ambil Dan Kita Akan Siram Ketanaman Ketanaman Kesayang Kita Dengan Dicampur Air Ingat Bapak Pupuk Ini Perlu Dicampur Dengan Air Biasa Air Sumor Ya Itu Kita Gunakan Perbandingan 1 Banding 10 Ya Jadi Satu Bagian Pupuk Cair Ini Dan 10 Bagian Air Sumor Jadi Kita Campurkan Ya Kalau Dipandang Takut Karena Pertama Ya Takut Tanaman Kita Bagaimana Bagaimana Coba Campurannya Ditahat Jadi Umpamanya 1 Liter Pupuk Dan 15 Liter Air Biasa Atau 20 Liter Air Biasa Ya Kita Coba Seperti Itu Tetapi Cara Penyiramannya Mungkin Lebih Cering Ya Saya Menggunakan Pupuk Ini Awalnya Dalam Proses Pertumbuhan Aman Itu 3 Hari Sekali Ketika Pertumbuhannya Sudah Bagus Saya Kurangi Seminggu Sekali Dan Begitu Keluar Bunga Saya Turunkan Menjadi 2 Minggu Sekali Ya Bahkan Sekarang Mungkin Saya Jarangkan Lagi Karena Tanaman Itu Kalau Unsur N Tinggi Itu Proses Pertumbuhan Ketika Tanaman Itu Sudah Berbunga Pupuknya Itu Komposisinya Harus Rubah Jadi K Yang Harus Tinggi Atau P Yang Harus Tinggi Sehingga Di Itu Ada MKP Yang Disebut Dengan Mono KP Jadi Mono Kaliosor Jadi Tanpa Ada Nitrogen Jadi Itulah Buatan Pupuk Cair Organik Atau NPK Plus Dan Ini Bisa Diaplikasikan Bukannya Dikocor Disebor Ke tanaman Kita Tetapi Ini Bisa Disemprot Langsung Ke Bagian Tanaman Kita Ke Daun Karena Kupuk Cair Itu Akan Jauh Lebih Aktif Kalau Kita Aplikasikan Disemprot Langsung Jadi Disamping Dikocor Disirahkan Tetapi Bisa Juga Dengan Disemprot Ke Daun Tapi Ibu Jangan Salah Pengertian Begini Supaya Tanaman Saya Cepat Subur Sepat Berbuah As Kasih Setiap Hari Tidak Kita Memang Makan Setiap Hari Kalau tanaman Itu Tidak Demikian Jadi Kita Pemupukan Ini Melihat Kondisi Tanaman Kita Kalau Tanaman Kita Sudah Subur Sudah Berbuah Sudah Berbuah Bagus Kita Kurangi Pupuknya Karena Saya Ambil Contoh Pengalaman Ketika Tanaman Tomat Sudah Berbuah Dan Terus Dikasih Natriumnya Tinggi Itu Menimbulkan Maaf Ini Nama Istilah Dalam Pertanyaan Tomat Itu Busuk Pantai Jadi Tomat Itu Bagus Subuh Buahnya Lebat Tapi Di Buahnya Itu Ini Supaya Supaya Apa Nah Ini Buah Tomat Buah Tomat Ini Sudah Bagus Bunganya Bus Buahnya Lebah Tetapi Begitu Besar Disininya Busuk Kadang-kadang Kita Menyalahkan Lalat Buah Wah Banyak Lalat Buah Tanaman Tomat Saya Busuk Padahal Busuk Pantat Itu Disebabkan Karena Terlalu Tinggi Kandungan Nitrogen Jadi Ketika Tanaman Kita Sudah Berbunga Berbuah Nitrogennya Dikurangi Dan Dinaikkan Unsur Kaliumnya Supaya Tanaman Ini Cukup Kandungan Kalium Nah Itulah Barangkali Pengalaman Bagaimana Cara Memut Tanaman Karena Guru yang Paling Pengalaman Kita Sendiri Tetapi Sebaliknya Pengalaman Adalah Guru yang Paling Menyedihkan Karena Pengalaman Mungkin Bisa Jatuh Bangun Jadi Kalau kita Ingin Belajar Bercocok Tanam Lebih Baik Buktikan Bagaimana Kita Bercocok Tanam Dan Kendala Kendalanya Seperti apa Supaya Kita Tahu Bagaimana Solusi Supaya Tanaman Kita Bagus Nah Barangkali Inilah Materi Pada Hari Ini Dari Pembenihan Bagaimana Peneman Juga Pembuatan Pupuk Organik Kenapa Materi Ini Dikhususkan Pembuatan Pupuk Karena Kemarin Itu Hanya Pemangfaatan Limbah Jadi Limbah Kulit Bang Limbah Air Cucian Beras Atau Limbah Nasi Bekas Itu Karena Orientasi Adalah Pemanfaatan Dari Dibuang Kalau Ini Khusus Pupuk Ini Adalah Khusus Bahannya Bukan Semua Limbah Hanya Air Leri Saja Yang Sisa Yang Lanya Adalah Bahan Bahan Yang Kita Cari Ya Ya Mungkin Itu Ya Terima Sesi Terakhir Mungkin Tadi Ada Yang Nanya Tapi Kata Beliau Bu Anissa Dahliya Tapi Pertanyaannya Bukan Materi Sekarang Materi Yang Lalu Yang Maren Silahkan Bu Anissa Tanya Apa Dia Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ya Maksudnya Bukan Pertanyaan Yang Pertama Tadi Ya Oh Oh Iya Kalau Pendi Mau Bertanya Ya Jadi Tadi Kan Di Materi Yang Pertama Itu Kan Tentang Penanaman Penanaman Sayur Nah Untuk Contohnya Kita Mau Menanam Bunga-bunga Apa Ada Bunga-bunganya Terbeda Tadi Agak Putus Ya Mungkin Saya tangkap Apakah Menanam Bunga Juga Sama Dan Sayur Mungkin Seperti Itu Pelabuhannya Sama Atau Ada Perbedaan Ya Baik Mungkin Saya Akan Jelaskan Seperti Ini Tadi Saya Menyampaikan Karakter Media Tanam Jadi Karakter Media Tanam Harus Bisa Menegakkan Tanaman Harus Poros Harus Mengikat Air Dan Juga Memiliki Datahan Nah Tanaman Pun Memiliki Kaker Jadi Ini Supaya Kita Harus Karakter Media Tanam Juga Harus Karakter Tanaman Jadi Cara Perluan Tanaman Itu Beda-beda Ada Tanaman Yang Menginginkan Kandungan Airnya Cukup Banyak Tetapi Ada Tanaman Yang Tidak Mau Kandungan Airnya Banyak Salah Satu Contoh Tanaman Sayuran Kubis Itu Harus Memerlukan Air Banyak Ya Sehingga Media Yang Digunakan Satu Media Yang Ikat Air Salah Satu Media Yang Ikat Air Paling Tinggi Yaitu Kokopit Kokopit Itu Serbuk Sabut Kelapa Kalau Digiling Dia Akan Keluar Serbuk Serbuk Itu Adalah Kokopit Biasa Dijual Di Toko Pertanian Ada Kokopit Jadi Serbuk Sabut Kelapa Dan Itu Adalah Tanaman Yang Mengat Airnya Cukup Tinggi Dan Untuk Menanam Yang Membutuhkan Air Banyak Itu Kita Campurkan Kokopit Tetapi Ada Tanaman Yang Tidak Suka Dengan Banyak Air Soalnya Kaktus Kaktus Trakturnya Itu Mengingat Media Kering Memang Habitat Di Daerah Turun Ketika Kita Menanam Kaktus Itu Berbeda Dengan Mamsayuran Kalau Kaktus Apa Kaktus Cukup Arang Sekam Sama Pasir Malang Ditambah Kupuk Kandang Jadi Untuk Kaktus Dia Tidak Perlu Menggunakan Kokopit Nah Jadi Ketika Kita Mau Bercocok Tanam Pahami Dulu Karakter Media Tanam Dan Karakter Tanaman Sehingga Tadi Saya Sudah Kasih Contoh Seperti Ini Nah Jadi Kalau Kita Bercocok Tanam Nanti Kita Akan Membuat Tempat Tempat Macam Tanaman Tanaman Media Tanam Ketika Saya Hari Ini Mau Menanam Bunga Yang Lagi Ngetren Apa Namanya Janbol Bahasanya Juga Yang Lagi Ngetren Bahkan Ada Yang Berjudjud Padahal Sebenarnya Tanam Itu Orang Yang Membuat Mahal Atau Murah Yang Terpenting Adalah Ketika Mengatakan Tanaman Ini Sedang Daun Kita Punyalah Nah Ketika Kita Mau Menanam Tanaman Itu Kita Harus Tahu Dulu Karena Apa Tanam Oh Dia Itu Tingkat Porosnya Itu Tinggi Nah Jadi Di Itu Harus Ada Bahan Bahan Jadi Jadi Kita Kita Akan Mencampur Sendiri Oh Supaya Poros Ininya Yang Harus Dua Banding Satu Oh Ini Butuh Kering Oh Ini Lebih Tinggi Jadi Kita Sendiri Yang Akan Membuat Ramuan Media Tanam Jadi Kalau Menanam Apapun Pahami Dulu Karakter Tanaman Jangan Sampai Ketika Kita Beli Tanaman Mahal Mahal Kita Beli Tanaman Mahal Yang Ngetrend Seperti Janda Bolong Pariga Udah Ratusan Kita Tanam Di rumah Lama-lama Mati Nyesek Mahal Mahal Mati Kenapa Tih Memang Bernyawa Mungkin Perlakuan Yang Tidak Memahami Tentang Karakter Tanaman Itulah Ibu Bagaimana Membuat Tanaman Kita Sehat Ya Bapak Terima kasih Jawabannya Sama-sama Ibu Terima kasih Ibu Anissa Iya Pak Silahkan Bapak Ibu Para Simpul Yang Mau Menanyakan Lagi Tentang Tadi Pupuk Organik Yang Mungkin Belum Memahami Belum Jelas Silahkan Ditanyakan Karena Untuk materi Pak Pendi Yang terakhir Nanti ada pendampingan Selanjutnya Pak Pendi Lebih Pada Praktek Langsung Silahkan Silahkan Bapak Bapak Ibu Para Simpul Atau Mungkin Pak Kades Atau Pak RT Silahkan Yang Mau Nanyakan Pak Asrali Pak RT Nya Kemana Itu Cuma Dipanggil Pak Asrali Pak RT Nggak Nengel 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 Setelah materi Pak Pendi Ini kan materi Terakhir Nanti Insya Allah Ada pendampingan Pak Hades Pendampingan Langsung Praktek Kelapan Nanti Untuk jadwal Lanjutnya Mungkin Dipawakan Pak Pendi Langsung Pak Ustad Mau bertanyakan Pak Ustad Pak Ustad Senyum terus Pak Ustad Atau Di forum Ini Bukan Bukan Hanya Bertanya Tetapi Share Pengalaman Monggo Karena memang Di sini Belajar Bersama Silahkan Mau sharing Mau nanya Silahkan Karena mungkin Jam 12 Jam 12 Jadwal Kita udah Selesai Ya Pak Pendi Sepertinya Kayaknya Mungkin Para simpul Gak sabar Untuk penampingan Kayaknya Pak Pendi Langsung Praktek Langsung Kayaknya Impul Untuk 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 Penghijauan Nanti Dari Teman-teman Urban Lantan Menyampaikan Materinya Jamnya Sama Jam 10 Jadi Seperti biasa Jam 10 Pagi Jam 10 Kurang Kita sudah Stand by Ya Silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu Pak Sorry Pak Pendi Saya Panya Itu untuk Pak RT 12 Pertemuan Jum Pertama Beliaunya Ada Tapi Yang Selanjutnya Tidak ada Apa karena Tidak ada Informasi Atau Gimana Pak Pendi Kalau Informasi Dari Pak Deni Itu Beliau Dihubungi Apakah Terkendala Teknis Atau Mungkin Belum Tahu Tapi Saya Tanya Pak Deni Itu Beliau Dihubungi Bahkan Linknya Sudah Dikirim Memang Untuk RT 12 Pak Karena Memang RT 12 Itu Mayoritas Petani Sawah Jadi Mungkin Untuk Kelompok Ini Apa Namanya Ya Membutuhkan Orang Tertentu Karena Mayoritas Dihubungi Itu Kan Peternak Petani Sawah Begitu Mungkin Kendala Yang Menyebabkan Beliau Tidak Hadir Tapi Insyaallah Dalam Pendampingan Kami Akan Ketempat Beliau Dan Pada Pertemuan Pertama Obrolan Dengan Beliau Itu Cukup Menyemangati Kami Mungkin Itu Pak Lura Mungkin Kalau memang Sudah Tidak Ada Pertanyaan Bisa Closing Step Atau Penutup Pada Materi Siang Hari Ini Baik Bang Asri Saya Pada Akhir Materi Ini Mengucapkan Kepada Bunda Ije Selaku Kepala CSR Sinar Maslan Dan juga Bang Asri Sebagai Melator Yang Saya Banggakan Pak Luh Pak Jaro PT Dan Juga Teman Komunitas Ibu Ibu Bapak Peserta Pelatihan Saya Pada Kesempatan Ini Mohon Dibukakan Pintu Maaf Seluas Seluasnya Apabila Pemaparan Saya Ini Kurang Berkenan Ataupun Tidak Pas Karena Dalam Teknik Pertanian Ini Katakanlah Basic Saya Adalah Guru Tetapi Karena Memiliki Kecintaan Terhadap Tanaman Apabila Sekarang Bagaimana Kita Harus Ciptakan Ketahanan Tangguh Bersama Keluarga Dan Tentunya Ini Perlu Kita Kondisikan Bersama Sama Karena Kami Dipercaya Oleh Sermas Untuk Menjadi Narasumber Sekali Lagi Hanya Sebagai Penyemangat Karena Di kampung Banyak Sekalian Lahan Yang Tidak Digarap Itu Bukan Karena Ketidak Mampu Elam Teknik Pertanian Tapi Mungkin Pada Saat Ini Karena Ada Hal Lain Ya Tetapi Bagaimana Kembalikan Bahwa Lahan-lahan Dur Kita Kembalikan Supaya Jadi Sugur Dan Cukup Produktif Mudah-mudahan Materi Yang Singkat Yang Sederhana Ini Sederhana Ini Mampu Mengingatkan Semangat Kita Untuk Bercocok Tanam Susnya Sayuran Dan Juga Kita Juga Kolaborasi Dengan Materi-pemateri Yang Lain Bagaimana Menciptakan Kampung Yang Asri Yang Tertata Dengan Baik Bukan Berarti Kampung Kita Tidak Baik Tetapi Kita Akan Tingkatkan Karena Kata Pak Luran Disini Sudah Tangguh Keamanan Kita Akan Tingkatkan Di Bidang Penghijau Dan Terima Kasih Sekali Pak Luran Sudah Men-support Kami Dan Juga Menyemangi Terus Bahkan Di setiap Sesi Pak Luran Hadir Ini Biasa Sekali Mudah-mudahan Niat Baik Kita Sesuai Harapan Kita Sukses Selalu Mungkin Itu Yang Dapat Sesam Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Fendi Mungkin Karena Waktu Sudah Abis Jam 12 Kita Akhir Aja Nanti Insya Allah Besok Pagi Jam 10 Kita Akan Ada Materi Selanjutnya Yaitu Tentang Penghijauan Saya Berharap Pada Bapak Bapak Dan Para Ibu Simpul Untuk Tetap Mengikuti Karena Setelah Semua Materi Disampaikan Nanti Ada Pendampingan Praktek Di Wilayah Masing-masing Khusus Kampung Laca Kebuk Mungkin Hanya Itu Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Sekali Bada Pak Komarudin Selaku Pada Desa Makar Jaya Yang Selalu Mendampingi Masyarakatnya Mengikuti Kegiatan Kampung Kampung Ini Selalu Cepat Terima kasih Pak Sependi Pak Bapak Dan Ibu Simpul Yang Telah Mengikuti Dari Awal Hingga Akhir Saya Ihri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh